Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal kami, tempat di mana kisah nyata dan inspirasi bertemu untuk menerangi hati dan pikiran. Hari ini, kita akan membahas tentang perjalanan iman yang luar biasa dari 5 individu terkaya di Indonesia, yang mayoritas berdarah Tionghoa, dalam perjalanan mereka menuju Islam. Kisah-kisah ini tidak hanya tentang kekayaan materi, tetapi lebih dalam lagi tentang kekayaan rohani dan pencarian makna hidup yang sesungguhnya. Judul, 5 Orang Terkaya di Indonesia Yang Memutuskan Mualaf, Mayoritas Berdarah Tionghoa. Tidak banyak diketahui bahwa ternyata ada beberapa sosok orang terkaya di Indonesia yang memutuskan untuk mualaf atau memeluk agama Islam. Menariknya, para konglomerat tersebut memiliki kekayaan yang sangat fantastis hingga disebut tidak habis tujuh turunan. Sebagian besar para pengusaha sukses tersebut bahkan berdarah Tionghoa. Mereka tidak ragu memutuskan untuk pindah agama Islam. Salah satu dari kelima orang terkaya yang memutuskan mualaf tersebut bahkan berencana membangun ribuan masjid. 1. H.M. Joe Sutomo H.M. Joe Sutomo, seorang pengusaha sukses dari Kalimantan yang memiliki keturunan Tionghoa, telah mengambil langkah untuk memeluk agama Islam. Keberhasilannya dalam bisnis telah dikenal luas, bahkan majalah Globe Asia pada tahun 2017 menempatkannya sebagai salah satu dari 150 orang terkaya di Indonesia, menduduki peringkat 93 dengan kekayaan sekitar 430 juta dolar Amerika atau sekitar 5,5 triliun rupiah. 2. Yusuf Hamka Yusuf Hamka, seorang pengusaha Indonesia yang aktif dalam sektor properti dan investasi, dikenal atas kebaikan hatinya serta dedikasinya untuk membangun masjid. Pria yang lahir di Jakarta dan berdarah Tionghoa ini memeluk agama Islam sejak tahun 1984 dan telah memberikan bantuan kepada banyak orang di sekitarnya. 3. Johari Zain Johari Zain, yang lebih dikenal sebagai bos JNA, adalah seorang pengusaha yang juga telah memeluk agama Islam. Meskipun keluarganya berasal dari kelompok pedagang Tionghoa yang beragama Buddha, Johari memilih untuk mengikuti Islam sejak tahun 1982 dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Mimpi besar Johari adalah membangun 99 masjid sebagai salah satu dari banyak cita-citanya. 4. Irwan Musri Irwan Musri, orang terkaya di Indonesia berikutnya, juga telah memutuskan untuk memeluk agama Islam. Meskipun berasal dari keluarga Yahudi, Irwan memilih Islam setelah menyelesaikan pendidikan di Amerika Serikat pada tahun 1987. Saat ini, Irwan telah sukses dalam bisnis jam tangan dengan menjadi Presiden Direktur dan CEO Timerindo Perkasa Internasional yang menjual jam tangan merek ternama. 5. Lee Kang Hyun Lee Kang Hyun, seorang vicepresiden Samsung Electronics Indonesia, adalah salah satu pengusaha yang memilih untuk memeluk agama Islam. Motivasi keingin tahuannya terhadap agama Islam membawanya untuk memeluk Islam pada tahun 1994 setelah bertugas di Indonesia selama setahun. Saat ini, Lee menjabat sebagai vicepresiden dan chief operating officer, COO. Allah Alam Bisawaf Melalui video ini, kita diajak untuk merenungkan bagaimana hidayah Allah SWT dapat hadir dalam berbagai cara, tidak mengenal status sosial ataupun latar belakang etnis. Kisah-kisah ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati, keberanian dalam mencari kebenaran, dan pentingnya keimanan yang menjadi dasar kehidupan yang penuh damai dan berkah. Subhanallah, betapa indahnya perjalanan menuju kebenaran. Semoga kisah-kisah ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk terus mencari dan memperdalam pemahaman kita tentang Islam, agama yang penuh dengan kasih dan kedamaian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten inspiratif. Waalaikumsalam warohmatullohi wabarokatuh, terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.